Saudara dengan gagalnya Anies Baswedan yang maju di Pilkada Jakarta menyisakan pendukungnya yang cukup banyak. Apalagi di tahun 2017 yang lalu Saudara Anies Baswedan ini memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan suara mencapai hampir 58%. Pendukung Anies inilah yang diperbutkan tiga pasangan calon. Lalu kemana dukungan pemilih Anies akan berlabuh dan seberapa besar efek Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Pagi ini Saudara kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber sudah ada di studio. Di antaranya ada jurubicara Anies Baswedan Pak Sahrin Hamid. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sahrin. Pagi, Waalaikumsalamualaikum. Kemudian juga ada jurubicara dari tim pemenangan Pramono Rano sudah ada Mas Aris Setiawan Yodi. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mbak. Kemudian juga ada Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies CSIS. Mas Arya Fernandez, selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi. Iya kemudian juga melalui sambungan Zoom ada anggota tim sukses dari Ridwan Kamil Suswono yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi Mas Viva. Selamat pagi Mbak Aris Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih kan kita tahu ya di Pilkada Jakarta ini sebentar lagi kalau di Pilpres itu ada Jokowis Ivek kalau kita kemarin melihat. Tapi kalau misalkan di Pilkada Jakarta ini tampaknya ada Anis Ivek. Nah kabarnya nih Mas Anis ini akan membuat partai politik. Benarkah demikian Mas Sahrin? Ya tentunya ini sudah disampaikan oleh Mas Anis bahwa saat ini tahapannya sedang dalam tim kajian. Berarti niatan itu memang sudah ada kan? Oh iya sudah ada. Bahwa sudah ada niat untuk membangun institusi politik. Apakah nanti itu bentuknya Ormas ataukah partai politik. Yang jelas saat ini dalam fase pengkajian. Tim pengkajiannya tidak lama lagi akan diumumkan oleh Mas Anis atau oleh timnya sendiri. Oke jadi niatan untuk membuat partai politik Anis Basodan ini setelah nama Anis Basodan ini gagal melaju di Pilkada Jakarta? Tidak juga. Tidak karena gagal. Tentunya gini kita tahu bahwa Anis sudah 2017 mengikuti kontestasi politik. 2024 juga mengikuti konsultasi Pilpres. Dan yang diusung oleh Mas Anis adalah gagasan-gagasan. Ada track record. Nah ini semua kan memerlukan instrumen politik. Dan kita tahu bahwa partai politik beberapa fungsinya adalah yang pertama menjadi bagian dari edukasi politik. Instrumen untuk edukasi rakyat. Yang kedua adalah menjadi agregasi, artikulasi, alat perjuangan aspirasi rakyat. Nah dan juga yang ketiga adalah menjadi instrumen untuk distribusi kepemimpinan publik ataupun kepemimpinan politik. Nah ini semua kan terinstitusionalisasi dalam partai politik. Apalagi sistem politik Indonesia sebelum dipilih oleh rakyat atau oleh warga, ada seringan threshold yang harus dilewati yaitu partai politik. Nah sehingga partai politik ini memang penting. Oleh karenanya bagi Mas Anis ini patut dipertimbangkan. Apakah nantinya ini menjadi institusi partai politik sebagai instrumen untuk memperjuangkan gagasan-gagasan politik Anis ataukah misalnya cukup dengan ormas untuk menghimpun kesamaan pikir, kesamaan cita-cita perjuangan. Nah saat ini tahapannya masih dalam tahap kajian. Jadi masih membahas antara mau membuat partai politik ataukah mau membuat ormas begitu ya. Tapi kalau banyak yang mengatakan ini sudah saatnya seorang Anis Baswedan kalau tidak mau kemudian bisa dikatakan mengikuti partai politik yang sudah ada begitu ya. Sudah saatnya untuk membuat partai politik karena masanya banyak banget. Itu artinya nama Anis Baswedan tidak akan mengendor salah satu pasangan calon yang berlagak di Pilkada Jakarta? Ya memang dari sisi nama, ya kita tahu bahwa kita harus akui nama Anis ya saat ini memang sudah memiliki elektoral yang sudah teruji. Dan kita tahu juga bahwa tokoh-tokoh besar bangsa ini juga selalu membangun instrumen politik menulai partai politik. Ada Amin Rais dulu membangun Mara kemudian partai manatasional, SBY kemudian menjadi partai demokrat. Begitu pula Pak Surya Palo, Nasdem Ormas kemudian menjadi Nasdem sebagai partai politik. Nah tentunya ini adalah bagian dari instrumen alat perjuangan politik di bidang politik. Nah terkait dengan Pilkada DKI, ya kita tahu bahwa Anis juga sudah memiliki elektoral fix yang sudah diuji pada Pilkada 2017 maupun pada Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat survei-survei bahwa preferensi warga atau aspirasi warga yang tergambar melalui survei-survei politik memang mayoritas. Jadi pertanyaan saya, sampai saat ini Mas Anis belum ada niatan untuk mengendor salah satu tiga paslon begitu? Nah tentunya Mas Anis saat ini kan sudah menjadi sosok yang dijadikan referensi oleh warga. Kenapa? Pertama adalah sudah melewati atau memiliki rekam jejak masa tugas pada saat 2017-2022. Yang kedua apa yang dijanjikan itu tertunaikan sehingga yang terbentuk adalah trust terhadap Mas Anis. Nah trust inilah terpersonifikasi kepada Mas Anis. Nah oleh karenanya masyarakat tentunya, tentunya para pemilih Anis secara khusus pasti menunggu memang kemana kira-kira arah Mas Anis. Nah dan sampai saat ini memang betul tidak ada apa namanya ataupun belum ada. Tidak ada atau belum ada? Belum, belum, belum. Bukan tidak ada ya, belum. Kan tahapannya kan juga masih masa, kan penetapan calon juga belum penetapan calon. Penetapan calon kan kurang lebih nanti 22 September. Terus setelah itu 25 baru masuk masa kampanye. Jadi ya masih lama barang ini kan. Jadi kita ikuti aja dulu tahapan-tahapan ini sampai dengan calon ditetapkan dan tentunya bahwa warga masyarakat kalau melihat bahwa apa sih sebenarnya yang membangun kepercayaan terhadap Anis. Nah rakyat menjadi percaya terutama rakyat kecil karena ada banyak hal konkret yang sudah dibuat oleh Anis. Untuk warga masyarakat miskin kota, untuk warga-warga yang lemah dengan berbagai macam program-program sosial untuk warga. Itu kan banyak hal. Nah sehingga calon mestinya sudah harus mulai mengidentifikasi apa problem-problem real warga yang terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Mas Anis selama masa pengabdiannya di Jakarta. Saya ke Mas Aris dulu. Mas Aris ini kan kalau kita lihat ya suara Anis Baswedan di Pilkada Jakarta atau di kemarin Pilkada Jakarta 2017 kemudian di Pilpres ini kan memang selalu top of mind lah. Top 3 gitu ya. Nah bagaimana kemudian pasangan Pramono Rano ini bisa meyakinkan nama Mas Anis Baswedan untuk bisa mengendorse Pramono Rano. Untuk bisa meningkatkan elektoral di Pilkada Jakarta atau memang mengaplikasikan saja program-program yang sudah baik dijalankan oleh nama Anis Baswedan ke Pramono Rano. Jadi yang pertama yang perlu ditekankan bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini pasangan yang ingin berdiri di semua kolongan dan lapisan masyarakat. Termasuk juga para tokoh-tokohnya gitu kan. Jadi kita bisa paham betul bahwa di Pilpres kemarin pemilih Mas Anis di Jakarta misalnya itu sekitar 2,6 juta. Dari DPT mungkin 8 juta di Jakarta kemudian di Pilkada 2017 lebih dari 3 juta. Saya pikir itu sudah lebih dari kalau di Pilpres itu proporsinya 30% suara itu saya rasa memang suara yang cukup besar. Jadi memang pada prinsip utamanya bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini juga mengajak atau merangkul semua pendukung dari paslon-paslon yang sebelumnya berlagak. Jadi misalnya pendukung Mas Anis kami sangat welcome jika ingin bersama-sama membangun Jakarta ke depan. Tapi gimana caranya? Pendukung Pak Prabowo juga kita rangkul apalagi pendukungnya Mas Ganjar seperti di Pilpres sebelumnya. Di Pilkada 2017 pendukung Pak Ahok juga kita sangat welcome jika ingin mendukung. Pendukung Mas Ahaye pun juga kita sangat welcome untuk menggabung. Jadi kita tidak ingin membatas-batasi mengkotak-kotakan karena memang prinsip kita ini membangun Jakarta ini untuk sama-sama semuanya. Bagaimana cara merangkul misalnya dalam konteks pendukung Mas Anis misalnya. Jelas program-program Mas Anis yang baik mulai dari Jak Lingko misalnya kemudian pembangunan JIS misalnya juga bagaimana transportasi umum di Jakarta sudah terinstegrasi itu akan diteruskan dan lebih dimantapkan. Dan jangan lupa satu-satunya calon saya bukan menyatakan bahwa ini bukan kebetulan. Memang saat waktu itu sempat bertemu di CFD itu satu-satunya calon yang sudah bertemu Mas Anis yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Dan baru saja tadi malam Mas Pram dan Bang Dul secara terbuka bertemu dengan salah satu guru politik Mas Anis yaitu Pak Yusuf Kala di kediamannya. Itu terbuka bertemu sampai pertemuannya itu sangat hangat kemudian Mas Pram juga dipeluk oleh Pak JK dan Pak JK juga menitipkan pesan-pesan kepada Mas Pram jika memimpin Jakarta apa-apa saja yang perlu dibenahi. Mas Pram juga secara terbuka di depan media bersama Pak Yusuf Kala itu menyampaikan bahwa Pak Yusuf Kala juga berjasa terhadap urusan-urusan salah satunya banjir di Jakarta. Itu saya pikir adalah suatu keinginan ada satu nafas yang sama. Saya pikir antara gagasan-gagasan Mas Anis terhadap pembangunan Jakarta dengan apa yang ingin diperjuangkan Mas Pram dan Bang Dul. Apa yang ingin diperjuangkan Mas Pram dan Bang Dul jelas yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Perjuangannya dan keberpihakannya terhadap kaum miskin kota seperti apa. Nah saya melihat bahwa yang disampaikan misalnya Mas Sahrin tadi bahwa Mas Anis ini sangat dekat dengan masyarakat Jakarta keberpihakannya sudah jelas. Ini sedang diikutilah setidaknya oleh Mas Pram dan Bang Dul dengan apa. Sejak mendaftar ke KPU Mas Pram dan Bang Dul ini sangat antusias atau sangat gencar turun langsung ke masyarakat. Jadi program dan visi misinya nantinya tidak seolah-olah datang tidak dari masyarakat. Tidak dipaksakan misalnya ini baru datang ke Jakarta nih kemudian ini Jakarta butuh ini, butuh ini tidak. Tetapi ditanyakan langsung dari masyarakat apa membutuhkan apa. Apa lagi Bang Dul misalnya. Itu jiwanya seperti di Jakarta sekali gitu loh. Komunikasinya seperti tidak ada jarak dengan warga dan yang membuat pemimpin itu bisa menyelenggarakan pemerintahnya dengan baik, dengan demokratis dan efektif adalah pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakatnya. Dan Bang Dul saya rasa sangat Betawi asli ya. Sudah 20 tahun beliau ibaratnya mengetahui dan memerankan gitu loh hal-hal sebagai masyarakat Betawi. Apa sih kebutuhannya seperti itu? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memang dekat dengan rakyatnya. Salah satunya tadi Anda mengatakan Mas Pram dan juga Bang Dul ini sudah bertemu dengan Pak JK semalam. Nah pertanyaan saya selanjutnya, kalau kemarin kan sudah ketemunya di CFD katanya nggak sengaja. Nah kapan jadinya pertemuan agenda yang memang diatur antara Mas Pram dan juga Bang Dul ini untuk bertemu dengan sosok Anies Basudan yang kita tahu merupakan Gubernur Jakarta yang juga popularitasnya tinggi sekali kalau memang mau mengikuti program-program yang sudah ada di Jakarta. Betul, jadi Mas Pram dan Bang Dul ini juga secara saya sampaikan calon yang sejauh ini paling lengkap bertemu dengan Gubernur-Gubernur DKI sebelumnya. Pernah bertemu Bang Yos, pernah juga bertemu Bang Foke, juga bertemu dengan Ahok malah diantara oleh Pak Ahok saat mendaftar ke KPU dan juga pernah bertemu dengan Mas Anies secara tidak langsung. Tetapi pertemuan-pertemuan yang sifatnya nanti lebih formal, lebih mungkin serius, saya yakin tadi Bang Saharin juga mengatakan masih panjang waktu sebelum pemilihan. Dan saya meyakini agenda itu akan terjadi karena Mas Pram juga sampaikan sudah minta kesediaan Mas Anies untuk bertemu. Saya pikir memang semangatnya Mas Pram ini sangat luar biasa ya, semangat yang ingin merangkul semua pihak. Karena Jakarta ini, Mbak, Jakarta adalah kota yang sangat majemuk, Jakarta ini tidak bisa diselesaikan permasalahannya oleh satu pihak dan pihak-pihak tertentu saja. Melainkan semua, semakin banyak orang yang mendukung, semakin banyak permasalahan Jakarta ini akan dipikirkan oleh bersama. Dan insya Allah, jika nanti Mas Pram dan Bang Dul terpilih, pembangunan di Jakarta ini semakin maksimal. Apalagi dengan pengalaman Mas Pram yang selama ini malang melintang di dunia pemerintahan dengan koneksi-koneksi beliau dengan para tokoh-tokoh politik nasional membuat sekat-sekat komunikasi itu seolah tidak ada. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kita akan tunggu apakah benar akan terjadi pertemuan antara Pram, Mono dan juga Sikul dengan Mas Anies. Kalau memang benar-benar mau mengaplikasikan ketika nanti Mas Pram dan juga Bung Rano ini benar-benar akan memimpin Jakarta program-program yang baik di Jakarta yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Mas Anies. Saya ke Mas Viva. Mas Viva, kalau Mas Pram dan juga Bung Rano ini katanya mau bertemu dengan Mas Anies begitu ya, supaya bisa lebih intens lagi komunikasinya. Nah, kalau pasangan RK Suswono seperti apa untuk bisa meng-guide suara pemilih dari Anies Baswedan untuk bisa meyakinkan para pendukung Anies Baswedan inilah RK Suswono loh. Iya, Mas Anies di Jakarta punya basis sosial, punya basis masa kita akui dan seberapa kekuatan basis masa itu dari seluruh pasangan calon juga berharap agar Mas Anies mendukung pasangan calon. Bagi kami, pendukung Kang Emil dan Pak Suswono, Mas Anies itu bukan orang lain lagi, jadi sama Mas Sahril juga sudah kawan, sudah sering telepon. Dan ada jejak sejarah perjuangan yang namanya Nasdem, PKS, PKB, itu kan juga masuk pendukung Ridwan Kamil Suswono. Jadi, tidak usah berpikir panjang, kami berharap juga Mas Anies juga bisa menghukum Ridwan Kamil dan Suswono gitu, karena punya ikatan ideologis, punya ikatan sejarah gitu. Jadi, bagian itu menjadi hal yang penting bagi kami dalam proses untuk pemenangan Pilgada Jakarta yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa Jakarta itu adalah masyarakat yang plural, banyak sekali suku-suku bangsa ada di Jakarta dan kita mengakui bahwa ini adalah sebuah pesta demokrasi Pilgada yang sangat baik, karena sudah tidak ada lagi politik identitas dan seluruh pasangan calon akan bertempur, berlagak, melakukan diskursus bagaimana bisa memanahkan Jakarta dengan ide, dengan gagasan dan bisa meyakinkan kepada para pemilih bahwa calon yang kebaik adalah yang mampu untuk memberikan solusi terhadap problematika di Jakarta. Ini menjadi hal yang sangat baik bagi kita semuanya, untuk petikan Pilgada di Jakarta itu menjadi Pilgada yang damai, yang membahagiakan, yang dimengedepankan pada ide pemikiran untuk memberikan solusi yang terbaik bagi problematika di Jakarta. Kalau hal-hal yang menyangkut soal politik, saya rasa Mas Sahril dengan kita itu dekat. Oke, tapi begini, kalau misalkan pasangan Pramono-Rano ini kan sudah jelas secara terang-terangan mengatakan akan melanjutkan program-program yang baik dari gubernur terdahulu, salah satunya adalah nama Anies Baswedan, untuk dilanjutkan kembali program yang tadi sudah disebutkan sama Mas Aris, salah satunya adalah Jak Lingko, kemudian juga ada, apa lagi Mas? Pembangunan JIS yang kita lebih... Pembangunan JIS, begitu. Nah, inti untuk salah satunya adalah bisa dikatakan berputar otak untuk bagaimana menggait suara pemilih Anies untuk bisa meyakinkan kalau memang Pramono-Rano. Kalau RK Suswono apakah juga akan mengikuti jejak-jejak program-program yang baik dari Anies Baswedan untuk RK Suswono, supaya menggait pemilih suara Anies Baswedan ini bisa berlabuh ke RK Suswono? Ya, sudah pasti hal-hal program-program yang baik akan kita lanjutkan, kemudian kalau ada kekurangan akan kita perbaiki. Seperti tagline, melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi itu juga berlaku buat Pilkada di Jakarta, karena sesuatu yang baik, yang memberikan manfaat buat masyarakat, itu harus dituruskan dalam rangka apa untuk peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, memberikan pelayanan publik sosial yang bagus, kemudian kalau kemudian ada beberapa kekurangan, ya kita perbaiki bersama-sama dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh anggota Dewan, dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam rangka pembangunan di Jakarta, agar Jakarta bisa lebih baik, lebih maju. Jadi program untuk itu, terus akan kita lanjutkan dan kita sempurnakan. Oke, akan disempurnakan oleh pasangan RK Suswono jika memang nanti akan terpilih. Tapi begini, apakah ada niatan atau rencana untuk bertemu dengan Anies Baswedan begitu pasangan RK Suswono? Kalau Kang Emil, Ridwan Kamil ya beberapa kali ketemu dengan Mas Anies, baik yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi. Jadi pertemuan itu ya menurut kami sesuatu yang baik untuk menyambung selatu RK Mi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah adanya ikatan historis, adanya ikatan perjuangan yang sama antara Mas Anies dengan koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Suswono dan itu menjadi hal yang sangat penting agar para pendukung Mas Anies kita akan minta untuk bisa bergabung dengan Ridwan Kamil dan Suswono dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan Jakarta, program-program yang sudah dirintis oleh Mas Anies yang baik akan kita lanjutkan dan kalau ada kekurangan kita berbaiki secara bersama-sama. Oke, sebenarnya nafasnya sama begitu ya, apa yang sudah baik program di Mas Anies sebelumnya ini akan disempurnakan lagi, kemudian diikuti lagi Mas Sahrin, itu artinya saya bisa mengatakan memang benar-benar berpengaruh, sebegitu berpengaruhnya sosok Anies Baswedan termasuk juga program-programnya tentu saja gagasannya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan saya Mas Arya selanjutnya adalah seberapa besarkah faktor Anies atau Anies Ivek? Kalau di Pilpres kemarin ada Jokowi's Ivek, kalau di sekarang benarkah di Pilkada Jakarta ada Anies Ivek? Mas Arya Fernandes? Baik, Pilkada Jakarta kali ini saya kira agak berbeda dibandingkan sebelumnya ya. Kita lihat sejak 2017, salah satu Pilkada yang paling kompetitif itu Pilkada Jakarta. Karena selain menganut run of election, di mana kandidat yang menang dan ditetapkan sebagai gubernur itu harus mendapatkan suara di atas 50 persen, tetapi sekarang Pilkada Jakarta menurut saya tidak lagi semenarik sebelumnya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Pertama, calonnya tidak kompetitif. Calonnya tidak kompetitif? Calonnya tidak kompetitif. Kalau kita lihat misalnya, di Pilkada-Pilkada itu sejak awal di Pilkada DKI 2017, 2007, 2012, 2012 ya, 2007, mohon maaf, 2012 dan 2017, itu proses pencalonannya itu sangat kompetitif ya. Partai-partai itu dalam proses pencalonan itu benar-benar melihat suara publik ya. Sekarang kalau kita lihat justru... Tidak melihat suara publik? Ya, justru sekarang kandidat yang mendapatkan suara tertinggi berdasarkan hasil survei, baik Pak Anies maupun Pak Ahok justru tidak mendapatkan tiket ya. Sekarang menurut saya, Pilkada DKI mungkin ya, daya tariknya tidak sebesar Pilkada-Pilkada sebelumnya. Kalau sekarang justru yang menarik bagi orang dibahas itu, tidak kontestannya, tapi Pak Aniesnya. Orang tidak bahas Pak RK, orang tidak bahas Pak Pram, tapi orang tidak bahas Pak Pak... Justru bahas berapa besar faktor Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Nah, saya kira ini catatan ke depan ya, karena mungkin dalam kondisi seperti ini, efeknya mungkin pertama, mungkin partisipasi akan turun. Orang akan... Partisipasi mungkin akan turun dibandingkan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Nah, tentu tidak mudah ya, bagi pendukung Anies Baswedan yang jumlahnya besar. 2007, maaf, 2017 Pak Anies di putaran pertama dapat 35 persen. Di putaran kedua dapat 57 persen. Di Pilpres mendapatkan 41 persen. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya, basis memilih Pak Anies itu di angka 45 persen. Nah, artinya tentu ini basis yang besar. Dan saya kira salah satu kontributor yang akan mempengaruhi siapa yang akan menang Pilkada mendatang, tentu saya kira adalah Pak Anies Baswedan menurut saya. Yang kedua, yang saya katakan juga, PD Perjuangan saya kira juga punya tantangan besar untuk di Pilkada DKI. Kita melihat misalnya di Pilk DPRD Provinsi, PD Perjuangan kehilangan banyak kursi. Dari 25 kursi, turun sekarang hilang 10, sekarang hanya sekitar 15 kursi. Dan PDIP tengah berada di kepungan banyak partai. Di Jakarta di Kepung Kim Plus, di Jawa Tengah di Kepung Kim Plus, di Medan juga di Sumatera Utara juga di Kepung Kim Plus. Di wilayah strategis memang di Kepung oleh Kim Plus. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah begini, seberapa besarkah kemudian faktor Anies ini akan mempengaruhi Pilkada? Karena kan sebelumnya kita tahu ada dugaan gerakan anak abah dalam tanda kutip untuk mencoblos tiga pasangan calon. Lalu kemana sebenarnya suara dari pendukung Anies Baswedan ini akan melabuhkan pilihan mereka ke Pramono Ranoka, ke RK Susonoka, atau Darmapung Rekun, ataukah memang kemudian benar adanya ada gerakan tiga coblos atau tiga coblos tiga paslon. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan saya. Tapi jangan dijawab dulu Mas Arya, tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi Usajida. Kita kembali.